Jemaah Haji Yang hampir 100% Jemaah sudah berada di Mekah Pihak Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi Mengajak calon haji untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat terakhir Sebelum pelaksanaan puncak haji di masjid terdekat Atau masjid di hotel masing-masing Ketua PPIH Arab Saudi Subhan Khalid Menyampaikan angkutan transportasi yang beroperasi menuju Masjidil Haram Berhenti pada pukul 9 pagi waktu Arab Saudi Dan akan beroperasi kembali usai pelaksanaan salat Jumat Bus-bus juga sudah mulai ditarik untuk persiapan Angkutan puncak haji di Arafah, Bus Dalifah, dan Mina Tampaknya Jemaah Haji akan kesulitan mendapatkan bus Untuk kembali ke hotel Karena besok ini Jumat bertepatan dengan tanggal 5 Dan masa akhir dari operasional haji Maka jam 9 pagi itu adalah akhir dari operasional haji Jadi kalau ada Jemaah yang jam 9 itu berangkat Jumatan Itu pulangnya nanti naik taksi Tidak ada layanan sholawat karena sudah hidup Nah oleh karena itu untuk menjaga stamina Jemaah Menjaga keamanan Jemaah Menjaga keselamatan Jemaah Maka kami himbau para Jemaah sekalian Untuk memanfaatkan masjid di sekitar hotel Jemaah Atau masjid-masjid yang ada di lantai Lantai PR dan lain sebagainya Dimanfaatkan sebagai tempat sholat Jumat Selanjutnya bus-bus sholawat akan sepenuhnya berhenti Beroperasi pada esok hari Bus sholawat merupakan transportasi dari area perhotelan Jemaah Haji Indonesia Menuju Masjidil Haram dan sebaliknya Bus sholawat baru akan kembali beroperasi Usai puncak haji pada 2 Juli nanti Rangga Samudera, Arab Saudi